Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Sahabat semua Di episode yang ke-29 ini Saya akan menindaklanjuti mengenai Obat pada tanaman cabai Tapi seperti biasa Karena ini barangkali informasi yang saya sampaikan itu Sifatnya masih berkesinambungan Jadi sebelum saya membahas mengenai obat-obatan untuk tanaman cabai Maka pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas terlebih dahulu Mengenai hama, gulma, dan juga penyakit pada tanaman cabai Nah kemarin itu kan sebetulnya sudah kita opening mengenai Identifikasi penyakitnya terlebih dahulu Tapi kita generalisasi lagi ke dalam beberapa gangguan Yang biasanya dihadapi oleh tanaman cabai Yaitu tadi hama, gulma, dan juga penyakit Di video ini akan saya jelaskan sedikit Dan akan saya tindaklanjuti di episode selanjutnya Untuk penjelasan detailnya Jadi akan saya coba terangkan mengenai gambaran umumnya terlebih dahulu Jadi seperti yang saya sampaikan di awal itu Tadi kan ada beberapa hambatan yang biasanya mengganggu pertumbuhan Ataupun perkembangan dari tanaman cabai yang kita tanam Tadi ada tiga Yaitu yang pertama ada hama, gulma, dan juga penyakit Nah untuk yang pertama yaitu hama Kalau menurut saya itu hama pada intinya adalah Hewan yang mengganggu tanaman kita Baik itu di akar, batang, daun, ataupun buahnya Nah ada pun biasanya hama tanaman yang menyerang tanaman cabai itu Ada trips, lalat buah, tungau, kutu kebul, kutu daun, dan yang keenam ada kutu daun persik Nah kemudian yang kedua yaitu gulma Gulma itu kalau menurut saya pribadi adalah Tanaman yang menghambat ataupun mengganggu pertumbuhan dari tanaman cabai yang kita tanam Jadi kalau misalkan kita nanam cabai Entah di bedengan, di tanah, di pot, di polybag saya seperti ini Apabila ada tanaman yang tumbuh Misal seperti ini Nah itu menurut saya bisa didefinisikan sebagai gulma tanaman Nah gulma tanaman itu sendiri Nah ini contohnya mungkin kan rumput-rumputan ya Kalau misalkan disini juga terdapat katakanlah ada benih pakcoy yang tumbuh Karena yang ditanam oleh saya tanaman utamanya itu adalah tanaman cabai Maka tanaman pakcoy tadi juga bisa disebut sebagai gulma dari tanaman cabai yang kita tanam Karena definisi gulma menurut saya pribadi itu adalah Tanaman yang mengganggu tanaman utama yang kita tanam Yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai kita Oke jadi seperti itu Dan yang ketiga seperti yang kemarin saya jelaskan itu mengenai penyakit tanaman Untuk generalisasi pengertiannya kalau menurut saya adalah Penyakit yang dialami oleh tanaman cabai yang biasanya disebabkan oleh cendawan Ataupun jamur Nah cendawan ini biasanya ada berbagai jenis Bisa misalkan saya contohkan itu Yang pertama ada penyakit layu fusarium Kemudian ada penyakit layu bakteri Ralstonia Penyakit busuk buah antraknosa Penyakit virus kuning Dan yang kelima ada penyakit bercak daun Nah jadi seperti itu ya sahabat semua Kalau misalkan saya simpulkan Dari hama, gulma, dan penyakit itu Hama ini penyebabnya itu adalah hewan-hewan yang mengganggu tanaman cabai Kalau gulma itu adalah tanaman-tanaman yang mengganggu tanaman cabai kita Kemudian kalau penyakit Penyakit pada tanaman cabai itu biasanya pada umumnya adalah Penyakit yang disebabkan oleh cendawan Ataupun jamur Nah jadi seperti itu ya sahabat semua Semoga di episode yang ke-29 ini Bisa sahabat pahami terlebih dahulu mengenai hama, gulma, dan penyakit tanaman cabai Sebelum kita nanti membahas lebih jauh mengenai obat-obatan untuk tanaman cabai Dan nanti di episode yang ke-30 Juga akan saya jelaskan lebih detail lagi Mengenai tadi contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di hama, gulma, dan penyakit tanaman cabai Supaya sahabat mungkin bisa lebih memahami Lebih dalam lagi untuk tata cara perawatan tanaman cabai dari hama, gulma, dan penyakit tanaman Dan barangkali mungkin seperti itu Informasi yang bisa saya sampaikan di episode yang ke-29 ini Apabila ada kesalahan, kekurangan, ataupun rekan-rekan ingin memberikan tanggapan atau sanggahan Silahkan sahabat boleh komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh